Memirsa untuk menekan biaya impor minyak, Pertamina berencana membeli langsung minyak dan gas kepada para kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang beroperasi di dalam negeri. Namun rencana tersebut masih terkendala pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada kontraktor maupun Pertamina. Pertamina akhirnya membeli minyak langsung kepada kontraktor kontrak kerjasama MIGAS yang beroperasi di dalam negeri seperti Chevron dan Exxon Mobil untuk mengurangi impor. Menurut Kepala SKK MIGAS Amin Sunaryadi, SKK MIGAS telah berdiskusi dengan Chevron dan Exxon Mobil dan kedua kontraktor hulu MIGAS itu sudah setuju untuk menjual minyak kepada Pertamina. Namun rencana tersebut belum bisa direalisasikan. Karena wawenang untuk menjual minyak ada di tangan Chevron Trading dan Exxon Trading yang berada di Singapura. Sedangkan Chevron dan Exxon yang beroperasi di Indonesia hanya untuk mengurus produksi. Karena itu Kementerian Keuangan tetap menghitungnya sebagai impor sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 3%. Untuk itu Amin berjanji akan mengajukan permohonan pengecualian PPN kepada Kementerian Keuangan sehingga rencana tersebut bisa segera terrealisasi. Karena minyaknya ada di Indonesia asalnya dari Minas, dari Banyurit, yang besar-besar ada beberapa lagi yang lebih kecil. Jadi minyak secara fisik ada di Indonesia. Tapi Chevron maupun Exxon itu yang ada di Indonesia ini tugasnya adalah untuk produksi. Artinya beroperasi di Hulumigas. Dia bukan trading. Nah untuk menjual, itu yang menjual adalah Chevron yang ada di Singapura, Chevron Trading. Kemudian Exxon juga Exxon yang ada di Singapura, Exxon Trading. Jadi secara fisik minyaknya ada di dalam negeri, tapi untuk transaksinya mereka tidak bisa menjual langsung. Selama ini Pertamina terpaksa mengimpor BBM dan minyak mentah sebesar 750 ribu barrel per hari. Karena kapasitas kilang di dalam negeri hanya mencapai 850 ribu barrel per hari dari total kebutuhan BBM nasional sebesar 1,6 juta barrel per hari. Untuk mengimpor BBM dan minyak mentah sebanyak itu, Pertamina membutuhkan sekitar 400 juta sampai 500 juta dolar per hari atau sekitar 6,5 triliun rupiah per hari. Kebutuhan dolar sebesar itu turut mempengaruhi kinerja rupiah terhadap dolar Amerika. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Terima kasih.